Hai halo assalamualaikum jumpa kembali dengan Mami Kali ini Mami akan membagikan resep cara membuat sirup dan manisan dari bunga rosela dengan hanya menambah satu bahan saja Nah bagaimana cara membuatnya? Yuk ikuti video Mami sampai habis Bahan yang kita butuhkan adalah 500 gram bunga rosela yang sudah dicuci bersih Nah bagi kalian yang belum tahu bunga rosela, bunga rosela bentuknya seperti ini Kita buang bijinya karena yang kita butuhkan hanya kelopak bunganya saja 500 gram gula batu, jika kalian mempunyai gula batu berwarna putih tidak apa-apa Gula pasir secukupnya, gula pasir ini opsional saja Dan selanjutnya 500 ml air Langkah pertama, kita campurkan air dengan gula batu Kita masak dengan api sedang saja Kemudian terus kita aduk sampai gula batunya ini larut dan airnya mendidih Nah ini gula batunya sudah larut dan airnya sudah mendidih Selanjutnya masukkan bunga roselanya Sambil terus kita aduk sampai air gua gulanya ini kembali mendidih Jika gua gulanya sudah mulai mendidih kembali Terus kita aduk sampai bunga roselanya ini melunak dan air gulanya menyusut Nah ini kelihatan bunga roselanya sudah mulai melayu dan melunak seperti ini Terus saja kita aduk Sampai kita mendapatkan kekentalan dari sirup yang kita inginkan Air bunga roselanya ini akan berubah warna menjadi merah Ini bukan karena gula batunya tetapi memang dari bunga roselanya Jika dirasa kekentalannya sudah cukup Kemudian kita saring bunga roselanya Kita saring sambil sedikit kita remas Maksudnya ini supaya airnya keluar semua ya Dan matikan api kompornya Langkah selanjutnya Kita saring sirupnya terlebih dahulu Untuk memisahkan dari kotoran yang mungkin saja masih terdapat di kuah sirupnya Kemudian kita dinginkan terlebih dahulu Nah jika kalian mempunyai botol bekas sirup Bersihkan dan sterilisasi terlebih dahulu Kemudian tuangkan sirup bunga roselanya ke dalamnya Nah disini terlihat bukan tingkat kekentalan seperti ini yang kita inginkan Dari 500 gram bunga rosela Mami menghasilkan 3 per 4 botol sirup seperti ini Untuk ampas bunga roselanya jangan dibuang Tetapi sajikan dengan gula pasir diatasnya sebagai manisan Dapat juga dimasukkan ke dalam stopless ya Dan untuk sirupnya dapat disajikan secara hangat Atau jika ingin lebih segar Gunakan es batu dan air Kemudian aduk Dan diminum di saat udara panas pasti sangat menyegarkan Sirup dan manisan bunga rosela ini Karena tidak menggunakan bahan pengawet Di suhu ruang akan tahan selama 1 bulan Mudah bukan? Dan dengan hanya menambahkan satu bahan saja Kita dapat menghasilkan sirup dan manisan bunga rosela Bunga rosela ini katanya dapat menurunkan kolesterol Dan melunturkan lemak Jadi sangat cocok untuk Mami yang sedang menjalani diet ya Oke terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video Mami sampai habis Yang sudah subscribe Mami ucapkan juga banyak terima kasih Yang belum subscribe Mami tunggu subscribe-nya Wassalamualaikum Sampai jumpa kembali di resep Mami berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax